Lesti Kejora tengah mempersiapkan album barunya. Rupanya album baru ini adalah harapan yang ingin diwujudkan Lesti Kejora di tahun 2023. Rencananya album baru ini akan dirilis pada akhir bulan di tahun 2023. Selain tampil perdana, Lesti Kejora pun meraih Piala Penghargaan SCTV Music Awards 2023 kategori video klip paling ngetop, bersaing dengan video klip lagu Yura Yunita, Sri Devi, dan Liodra. Video klip yang berhasil membuat Lesti Kejora meraih Piala Penghargaan untuk lagu Sekali Seumur Hidup. Warta kota Ari Pujiwa Luyo, istri dari Rizky Bilar ini lantas meminta doa dan dukungan kepada publik untuk kelancarannya. Pengakuan itu dikatakan Lesti Kejora, dikutip dalam YouTube Intense Investigasi, Jumat, 25 Agustus 2023. Mohon doanya semoga di tahun ini bisa keluarin album, ujar Lesti Kejora. Diakui oleh ibu satu anak itu, sebelum dirinya merilis album, Lesti bakal merilis single terbaru dalam waktu dekat. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada lagu yang akan dikeluarkan juga, imbuhnya. Lesti Kejora pun telah mempersiapkan beberapa materi untuk mewujudkan targetnya di tahun ini. Secara gamblang, penyanyi berusia 24 tahun ini juga sedikit membocorkan untuk single baru yang sebentar lagi akan rilis. Tapi ini lagu yang sangat famos sekali, lagu dari Idolaku juga dan Insya Allah ini akan direcikle, terang Lesti. Lebih lanjut, sang suami sekaligus produser Lesti ini pun juga mengatakan Lesti tengah disiapkan dengan beberapa lagu terbaiknya. Lesti ini juga udah kami siapkan beberapa lagu yang cukup dipersiapkan, imbuh Bilar. Tak lupa, Rizky Bilar turut meminta doa agar album sang istri tersebut dapat dirilis di tahun ini. Mudah-mudahan dan mohon doanya Insya Allah bisa dirilis di tahun ini, terang Bilar. Lesti Kejora duet dengan Rangga Azov, Rizky Bilar akui tak iri masih dalam tayangan yang sama. Lesti Kejora pun baru saja menjadi pengisi dalam acara malam puncak hut SCTV 33 straordinari. Perhalatan tersebut telah digelar di Studio M-Tech City, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis, 24 Agustus 2023. Dalam acara tersebut, Lesti Kejora berkesempatan duet dengan sang idola, Rangga Azov. Meski sang istri tampil mesra dengan Rangga Azov, Rizky Bilar mengaku tak pernah merasa iri. Justru, Rizky Bilar merasa beryukur ketika melihat istri tercintanya bisa berduet dengan sang idola. Oh jelas enggak, iri, saya tuh selalu bersyukur ketika melihat istri bisa tampil sama idolanya, ujar Rizky Bilar. Ayah satu anak.